Intro Baik, apa kabar? Sahabat Belbis ketemu lagi dalam Belbis on the radio Di kesempatan kali ini Jumat 31 Januari 2020 Seperti biasa sahabat geleng Kita akan membahas tema-tema Yang tentunya Yang bermanfaat Untuk kita semua Dan tema kita kali ini adalah Tentang good to great Budaya disiplin Untuk menjadikan perusahaan great Atau hebat Nah, seperti apa? Kita langsung saja ke Pak Meriza Silahkan Pak Mer, apa kabar nih Pak Mer? Alhamdulillah, Kau Ti Jadi, baik biasa Kau Ti Jadi, di Belbis edisi 21 ya 31 Januari Kita bahas suatu yang saat ini Buat terakhir dulu Tentang berbicara disiplin Iya Ini karena ada hal yang berasal Tapi, gak disadari Kita berharap Bisa menjadi sebuah inspirasi Masa-masa di bidis Misalkan disiplin Apa yang disiplin Disiplin apa aja sih yang kita lakukan di bisnis Terakhir, bagian donasi menjadi disiplin Karena apa? Konsep yang kita bahas adalah Menurutkan bangunan untuk sahabat Menjadi krim kan? Jadi, guru disiplin Jadi, guru disiplin Guru disiplin Wajib Wajib Wajib, Pak Mer Saya langsung ya, Pak Mer Silahkan Pak Mer Baik, sahabat-sahabat berbicara tentang bisnis Dalam konteks berbicara lagi di edisi 1224 kali ini Ada satu hal yang menganjau saya dikembangkan Karena pas belajar sahabat-sahabat ke bisnis itu tidak bisa mendisiplinkan diri Jadi, dia dalam menganjaukan bisnis Secara segera, disiplin itu adalah banyak orang menjalankan apa yang sudah dikencanakan Apa yang sudah diperjadikan Apa yang sudah diperjadikan Tetapi, tidak bisa mendapatkan Nah, kali ini saya akan membahas itu bersama tamu saya, Pak Ispengir Beliau nangkut saya Di universitas dunia tamer Banyak sekali karyawan beliau, musuh di buku Dan ini menjadi sebuah pengalaman yang ingin saya gali dari beliau Itu tidak hanya konsep teori, tapi juga ada sisi iklimitas Apa kapan, Pak Is? Baik, baik Atau biasa Apa ya, makasih Pak Alhamdulillah, pak Tak ada flu, pak Tengkel untuk membicarakan Tengkel untuk berbicara Jangan berbicara Amit 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 Jadi, Pak Is, saya agak-agaknya sangat berbicara Tapi saya merasa disiplin pak Saya tetap bawa iklim dari bener bisnis ini Sehingga sahabat-sahabat berlis tetap bisa mendengarkan program kita ilmu Pak, bicara tentang yang namanya disiplin, seringkali orang lupa Disiplin hanya di ucapkan, disiplin hanya disampaikan Oh saya disiplin, saya disiplin, tapi dalam hidupnya tidak Akibatnya Pak, dalam konten bisnis, dia tidak banyak Bisnisnya setahun, bisnis dulu duduk Saya yakin Pak sudah menemukan hal ini, Pak ya Kalau dalam kecamatan Pak di sini, apa sih yang dimaksudkan disiplin bagi para kita Terima kasih Pak Pak Jadi disiplin itu pada intinya adalah kegiatan, aktivitas Bukan hanya sebuah konsep Jadi disiplin ini harus diimplementasikan di dalam kegiatan usaha Jadi bukan lip-send bisa Bukan lip-send bisa Kesananya bisa menjadi sebuah budaya Nah, ada setidak-tidaknya tiga jenis disiplin yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha Yang pertama, yang paling sering ditemukan adalah disiplin di dalam pengelolaan cash flow Banyak sekali OMKM kita yang seringkali tidak disiplin di dalam pengelolaan cash flow Mereka itu sering mengkonversi aset-aset yang valuable gitu ya Misalnya cash ke dalam jenis tipe lain yang sebenarnya terlibat dengan bisnis Ini yang menjadikan bisnis itu jadi kering kerontang Ketika lagi butuh duit Pak Ketika lagi butuh duit nggak ada duitnya Sehingga peluang itu lewat begitu saja Padahal itu nggak seksansinya ketika dia berbisnis ya Pak Bisa digunakan untuk ekspansi bisnis ya Pak Iya, betul Itu satu Pak, yang kedua apa Pak? Nah, yang kedua itu yang namanya disiplin itu berkaitan dengan stick to the plan Oke Kita harus tetap mengikuti rencana yang sudah kita buat Biasanya kan sahabat-sahabat itu bikin bisplennya Pak Iya Jadi yang Pak Ismail itu lah dia nggak disiplin dengan rencana dibikin dalam bisnis itu ya Pak? Betul, jadi memang ada dimensi budaya disini Seringkali di dalam perjalanan bisnis kemudian tergoda dengan alternatif-alternatif bisnis yang lain Seriku bisnis Pak Nah ini dikaitan yang kedua sebenarnya ya Oke Nah ini dikaitan yang kedua Jadi kalau kita sudah tidak stick to the plan itu sangat mungkin kita tergoda untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak dilucanakan Tidak fokus Tidak fokus Tidak fokus Tidak fokus Akhirnya kemudian bisnis itu tidak bisa berkembang Ya tidak bisa berkembang Nah ini yang sering terjadi Banyak sekali pengusaha yang kemudian mengalami financial distress karena dia punya portfolio usaha yang kemudian beberapa diantaranya sangat-sangat tidak keuntungan Pada akhirnya karibah Ya terakhirnya karibah Ya bisnis intinya kemudian termakan dan dia kehilangan semuanya Akhirnya giginya gitu. Padahal sama-sama dalam konteks bisnis yang kita bahas, perusahaan itu harus go to grid. Bagaimana dia mulai-mulai jauhkan kecil. Good aja nggak boleh, langsung jadi grid ya Pak. Disiplin bisa membuat kehancuran ya Pak. Dan good mengancur, bukan good the grid ya Pak. Pak Is, kalau bicara disiplin, tiga, apa aspeknya ya Pak yang kamu boleh bilang. Cuma kadang-kadang orang bingung, Pak. Bagaimana sih membangun disiplin itu, kalau bisa sih jadi sebuah budaya Pak Is. Pak, ini kan bicara jangka panjang. Karena Pak kalau sebenarnya, seorang pemimpin tidak hanya bicara disiplin buat diri di disiplin, Tetapi buat karyawan tidak, Pak. Belum kan dia harus menjadi, jadi by example, contoh buat karyawan tidak. Pak Is, gimana deh Pak? Sesuai dengan pengetahuan, pengetahuan, Pak Pak. Untuk menjadi karyawan disiplin ini sebagai sebuah budaya, apa yang harus kamu lakukan? Ya, pertama kita pahami dulu bahwa budaya itu, di dalam bahasa Inggris kan kita sebut sebagai culture. Jadi bukan ada di sini, Pak? Ya, bukan ada di sini. Nah, culture itu mengandung unsur cult, sesembahan. Jadi artinya, disiplin itu bisa menjadi budaya, kalau disiplin itu dianggap sebagai sesuatu yang bermilai. Kalau tidak dianggap bermilai, jangan harap bahwa disiplin itu akan menjadi sebuah budaya. Nah, perusahaan-perusahaan yang sudah merasakan betapa hebatnya disiplin di dalam mengubah bisnisnya, itu akan dengan semangat menerapkan disiplin. Ya, tentunya misalnya perusahaan Toyota apa ya. Perusahaan Toyota itu sangat disiplin, karena dia merasakan disiplin itu baik bagi perusahaan, perkembangan perusahaan. Kemudian Samsung juga demikian. Jadi Samsung itu disiplin menerapkan cutting edge technology. Ya, teknologi terakhir. Terutama setelah Samsung ini di Nagrodai oleh Kunhili. Jadi, dia merubah mindset bisnisnya dari market follower menjadi leader gitu ya. Nah, leader itu memang butuh disiplin. Disiplinnya ditunjukkan dengan apa? Misalnya, dia ubah biaya research and development-nya yang tadinya hanya sekitar 1,8%, dari total sales menjadi 7%. Dan ini dijalankan secara konsisten, terus-terusan. Nah, kemudian dia membangun kerjasama dengan Harvard University, dengan MIT, dan semuanya, untuk mendapatkan teknologi yang terkini. Artinya, Pak, itu boleh dari cara konsisten ya. Betul. Bahwa disiplin itu sebagai sebuah yang dibutuhkan dan wajib ya, Pak. Untuknya. Boleh, Pak. Kan sudah tahu tuh, Pak. Kadang-kadang kita sudah tahu, Pak. Bahwa disiplin itu utuh, gitu. Disiplin itu kudubah, gitu ya. Tapi kadang-kadang kita tergoda, Pak. Ah, kita tahu lah, gitu ya. Kadang-kadang kita disiplin cuma satu lagi di depan. Tapi yang ketiga, mulai turun-turun-turun. Nah, apa sih, Pak, yang harus dilakukan para entrepreneur, gitu ya, Pak. Supaya ini konsisten. Disiplin itu perlu menjadi sebuah habit kalau belum bahasa. Ya, kan sebenarnya dimensinya, Pak, ya. Habit, gitu. Harus dilakukan dan menjadi semua kerjasama. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan? Ya, bila disiplin atau hal apapun itu dinilai sebagai sesuatu yang berharga bagi seseorang. Itu perlahan tapi pasti mindset-nya akan berubah. Ya, mindset-nya akan berubah. Nah, contohnya Singapore, misalnya. Menjadi kota yang sangat bersih seperti sekarang itu. Karena mereka sudah merasakan nikmatnya disiplin. Tapi di awal juga, Pak. Di awal lurus sawah aja. Beceknya ada-ada, Jakarta, gitu ya. Betul, betul. Nah, Jakarta itu kan sebenarnya dulu meniru Manila, gitu ya. Nah, Manila ini tertinggal juga. Sekarang menjadi kota yang ya tidak terlalu bersih lah. Jauh dengan Singapura. Nah, tapi begitu Singapura itu merasakan disiplin itu membuat kotanya berubah, gitu ya. Lebih enak hidupnya. Nah, itu semua orang punya sepakat bahwa mereka harus disiplin. Itu kan kadang-kadang, Pak. Untuk disiplin kan untuk pengorbanan. Betul. Nah, di awal-awal memang kita butuh untuk mendisiplinkan orang. Hanya kalau itu tidak menjadi internalisasi. Nah, ini biasanya menjadi sesuatu yang artifisial. Nah, jadi memang yang perlu dilakukan itu selain ada kekuatan maksa, gitu ya. Nah, ini pendekatannya pendekatan mielicina, gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya pendekatan persuas. Menjadikan mindset itu berubah menganggap itu sebagai sesuatu yang menilai. Jadi sebelum dipaksa, ini kita jelaskan dulu. Betul. Ya. Kita diterikan semua konten, Pak. Seseorang tetap berubah. Pak Is, masalahnya waktu kita sangat pendek timpahnya. Kira-kira, Pak. Boleh nggak sahabat-sahabat lebih sekali ini diskusi sama Bapak? Boleh dihubungi ke nomoran saya, Pak? Nomor berapa, Pak? Boleh dihubungi? Boleh menghubungi nomoran saya, 0898-0997-5953. Oke. Ya. Apa aja sih buku-buku yang Anda tulis dan bagaimana Anda dapatkan, Pak? Ya. Buku yang saya tulis, ya. Ada buku tentang corporate social responsibility. Ya, itu diterbitkan oleh Salim Bapak. Ya. Jadi, bisa menghubungi Salim Bapak, Bandung, ya. Ada perwakilannya di sini. Atau ke Vice. Ya, bisa melalui saya juga. Ya, betul. Apalagi sebabnya corporate social responsibility. Kalau ini, Pak. Kemudian ada pengantar bisnis, pengantar organisme, organisme strategi. Ya. Terbaru, Pak? Kalau ini proses? Ya, terbaru adalah dari kemirausahaan. Oke. Jadi, kemirausahaan itu saya beli tambahan tagline kemirausahaan pendekatan NCB dari RITB. Luar biasa, kan? Luar biasa. Salah ini sebagai dosen, tapi belum mendisipinkan diri untuk menulis. Malu, saya. Lain sama-sama berbis, luar biasa. Maaf, saya berbisah. Dua, saya dapat diri. Saya berbisah. Saya berbisah. Disiplin itu menjadi sebuah penting. Khusus yang untuk satu. Masalah kebohongan. Yang kedua. Khusus yang tidak adalah, bagaimana saya berbisah. Bagaimana caranya? Baik. Baik. Terima kasih, Pak Meriza. Dan juga Pak Ismail. Ini ilmunya sangat keren banget nih, Pak. Nah, itu untuk sahabat belbis tentunya. Ayo. Mulai dari sekarang, budaya yang disiplin untuk menjadikan perusahaan kita hebat. Atau GRIT ya, Pak Mer. Ya. Terima kasih banyak sahabat belbis. On radio tentunya. Nanti kita akan balik lagi. Jangan lupa. Jangan lupa di 107.1 KWFM Bandung setiap hari Jumat pukul 19 lebih ke 15. Sampai juga sahabat belbis.